Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata Jawabannya apa? Alus Artinya apa? Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya, Pak Menko BMK, Pak Menteri Sekretaris Negara, Pak Menteri Investasi, Pak Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga. Yang saya hormati senior-senior AMI, Bapak Akbar Tanjung, Menteri Ibu, Bapak Anas Berbandingrum, Juga Bapak Osman Sapaudang, Beliau ini tokoh besar di Kalimantan Barat. Kalau lupa disebut bahaya. Yang saya hormati Panglima TNI beserta Kapolri yang juga hadir pada malam hari ini, seru Forkombinda Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Yang saya hormati Ketua Umum PBAMI Hadinda Raihan Aryatama, Juga Ketua Umum Kohati dari Pumiroh Pausia, dan seluruh jajaran pengurus pusat dan daerah HMI, serta Kohati se-Indonesia yang hadir pada malam hari ini, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati hadirin dan undangan yang berbahagia. Kemarin saya terbang ke Papua, tepatnya ke Biak. Di sana ada acara sel Teluk Cendrawasih. Dari Biak, saya terbang ke Fak-Fak untuk letakan batu pertama pembangunan industri pupuk Fak-Fak yang berada di kawasan timur yang memang belum ada industri-nya di wilayah Indonesia bagian timur. Dari Fak-Fak, kemudian terbang ke Teluk Bintuni untuk meresmikan industri LNG tren ketiga tangguh di Teluk Bintuni. Dan dari Teluk Bintuni, ini pakai heli, balik lagi ke Kabupaten Fak-Fak, kemudian terbang ke Kabupaten Sorong untuk juga peletakan batu pertama rumah sakit Muhammadiyah yang berada di Sorong. Dari Sorong sore tadi saya terbang ke Kalimantan Barat untuk memenuhi undangan HMI dan Kohati. Capek enggak? Ya itu memang tugas-tugas Presiden seperti itu. Memang dua minggu ini sangat padat sekali. Dimulai di 11 November, saya terbang ke Saudi Arabia, ke Riyadh, saat itu untuk memenuhi undangan KTT luar biasa dari OKI, Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam dalam rangka GASA Summit, khusus berbicara mengenai GASA. Yang dihadiri oleh 57 negara-negara Islam, semuanya hadir dan semuanya sama, yang disampaikan sama mengutuk Israel, segera menghentikan perang, segera gencatan senjata, dan bantuan kemanusiaan agar dibuka lebar-lebar, karena belum dibuka lebar. awal-awal baru 5, 10, 15 kontainer yang diperbolehkan masuk ke sana lewat pintu gerbang di Rafa, dan bantuan kita ke Al-Aris di Mesir terlebih dahulu. Tetapi, dengan desakan yang kita berikan, sekarang sudah bisa mencapai kurang lebih 100 kontainer per hari yang bisa masuk ke GASA. yang dibutuhkan kira-kira hampir 500 kontainer perharinya. Dari GASA Summit yang di Saudi Arabia, kita terpilih dari lima negara untuk menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan GASA ini. Indonesia, dari 57 negara tadi, Mesir, Saudi Arabia, Negeriya, dan Jordania. Dan saya juga menyampaikan secara khusus langsung ke Presiden Joe Biden mengenai hasil-hasil yang ada di KTT di Riyadh tadi. Saya sampaikan apa adanya. Ini, 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 karena memang kuncinya ada di sana. Kemudian juga saya sampaikan sekali lagi, setelah saya sampaikan di Gedung Putih, saya sampaikan lagi di KTT APEC, juga hal yang sama. Supaya semuanya mendengar betapa penderitaan di GASA ini sebuah penderitaan yang luar biasa kalau kita baca hampir setiap hari berita-berita yang ada. Yang meninggal sudah lebih dari 15.000, 60 persen adalah wanita dan anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Inilah perang yang kadang-kadang kita kalau berpikir dalam dunia yang sangat modern seperti ini masih ada perang di Ukraina, tambah lagi di Gaza. Inilah situasi geopolitik yang kita hadapi pada saat awal-awal perang di Ukraina, kita tenang-tenang, karena merasa perangnya di negara yang sangat jauh dari kita. Tetapi ternyata perang di sana juga berdampak kepada kita. Dampaknya adalah harga gantum naik. Harga pupuk naik, karena ternyata bahan pupuk yang kita produksi di Indonesia, bahan bakunya berasal dari Ukraina dan Rusia. Gantum, 11 juta ton gantum yang kita import, 30 persen itu berasal dari Ukraina dan dari Rusia. Saat saya bertemu dengan Presiden Zelensky, Presiden Zelensky menyampaikan stok gantum yang ada di Ukraina ada 77 juta ton berhenti dan tidak bisa keluar kemana-mana. Artinya negara-negara yang membutuhkan gantum itu menjadi tidak ada. Ketemu Presiden Putin menyampaikan hal yang sama, Presiden Jokowi, di Rusia sekarang ini ada stok kurang lebih 130 juta ton berhenti dan tidak bisa dikirim ke negara lain yang biasanya membutuhkan. Artinya total sudah 207 juta ton gantum yang tidak bisa keluar dari Ukraina dan Rusia. Betapa kelihatannya perangnya di sana, tapi semua negara merasakan karena harga gantum naik, harga pupuk naik karena akibat perang. Yang kita juga tidak tahu di Gaza kalau perangnya ini tidak segera berhenti, imbasnya bisa ke seluruh negara di dunia. Yang kita takutkan perangnya kalau melebar bukan hanya Israel dan Palestina, tapi nanti dengan Hezbollah berarti di Lebanon, dengan Houthi nanti di Yemen, dengan ISIS di Syria, tambah lagi dengan Iran. Problemnya adalah bukan perangnya di sana, tapi harga minyak akan naik. Kalau naiknya hanya 1 persen enggak apa-apa, tapi kalau perang itu betul-betul melebar, kita enggak tahu harga minyak akan sampai jatuh di harga berapa. Kalau harga minyak naik, artinya seluruh harga barang-barang juga akan ikut naik. Kalau harga minyak naik di sana, berarti di sini harga minyak juga pasti akan ikut kita naikkan. Dan biasanya HMI pasti demo. Enggak apa-apa, itu akan menyampaikan aspirasi. Betapa kalau ada sebuah kenaikan harga minyak, semua harga pasti akan ikut naik. Dunia ini kan belum pulih, dari pandemi belum pulih. Kita alhamdulillah sudah pulih dari sisi kesehatan, sudah pulih dari sisi ekonomi. Ini patut kita syukuri. Coba negara lain, bayangkan negara lain. Pandeminya, kesehatannya bisa diselesaikan, tapi ekonominya tidak bisa diselesaikan. Ada 96 negara saat ini yang masuk menjadi pasiennya IMF. 96 negara. Inilah kondisi-kondisi yang ingin saya sampaikan, karena ini ada tantangan ke depan kita. Tantangan kita ke depan yang paling banyak adalah tantangan eksternal yang harus dihadapi oleh pemimpin ke depan. Dan kepemimpinan ke depan sangat-sangat menentukan. Di tahun 2024, tahun 2029, tahun 2034, itu sangat menentukan negara kita bisa melompat menjadi negara maju atau tidak. Biasanya dalam sebuah peradaban negara itu ada satu kali kesempatan. Kalau tidak bisa menggunakan kesempatan itu, sulit bagi sebuah negara untuk masuk ke jajaran negara maju. Peluang kita ada, kesempatan kita ada, opportunity-nya ada, tapi juga tantangannya sangat banyak. Negara-negara di Amerika Latin tahun 1950-an, tahun 1960-an sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai saat ini masih tetap menjadi negara berkembang, bahkan ada yang menjadi negara miskin. Inilah yang kita tidak mau. Kesempatan yang ada, peluang yang ada harus kita manfaatkan. Dan saya melihat, senang saya kalau melihat optimisme dari kader-kader HMI dan Kohati dalam menatap masa depan negara ini ke depan seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum. Senang, memang harus yang muda-muda ini harus optimis. Ada tantangan, kita ketahui, tapi tidak usah pesimis, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Optimisme perlu, tetapi juga memang perlu realistis. Jangan sampai kemajuan yang telah ada, yang telah terbangun ini menjadi sia-sia karena perbecahan kita dalam memilih pemimpin, sehingga sering saya bicara pulak-balik hati-hati memilih pemimpin. Tapi semuanya kita serahkan kepada rakyat, karena yang punya kedaulatan adalah rakyat. Siapapun yang Bapak-Ibu dan Saudara-saudara pilih, itu adalah memang kehendak. Pertama memang kehendak Allah, yang kedua memang kehendak rakyat. Mau memilih Pak Anies, silahkan. Mau memilih Pak Prabowo, silahkan. Mau memilih Pak Ganjar, silahkan. Karena asal jangan memilih Pak Bahlil. Karena semuanya nanti akan ditentukan oleh rakyat di 14 Februari yang akan datang. Oleh sebab itu, sekali lagi saya berharap AMI dapat selalu aktif mengawal perjalanan sejarah Indonesia, menjaga persatuan dan perdamaian bangsa menuju Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Yakin usaha sampai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini secara resmi saya buka Kongres Mahasiswa Islam HMI ke-32 dan Munas Kohati ke-25 tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Presiden Republik Indonesia tetap di atas panggung. Kami mengundang Menteri Koronator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sekretaris Negara, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, dan Ketua Umum Kors AM Iwati. Terima kasih. 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 Terima kasih.